Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompasi yang kali ini kami akan ajak Anda melihat tradisi lebaran ala Betawi dimana warga gelar halal bihalal selama tujuh hari berturut-turut. Seperti yang dilakukan warga kampung Selong, Duriko Sambi, Cengkareng, Jakarta Barat kehangatan halal bihalal perayaan Idul Fitri dihadiri dari berbagai kalangan baik orang tua maupun yang muda. Warga juga menyiapkan makanan khas Betawi seperti rujak dan nasi uduk sebagai jamuan. Tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan tetap dipertahankan untuk menjaga tali silaturahmi. Tradisi ini memang sudah dari jadwalnya, dari mas kita kecil, kunjung-mengunjungi ke rumah kerabat dan sahabat walaupun nggak dipilih tua ataupun muda semuanya dikunjungin. Kunjungan ini sudah ditentukan bersama atau ada dari pagu yuban masing-masing? Tidak, ini sudah tradisi kampung. Jadi dari kita kecil sudah muda begitu karena kunjung-mengunjungi yang muda-mengunjungi yang tua-an. Alhamdulillah sangat baik silaturahmi kita terjaga, terus juga hubungan antara kita juga yang tadi kita tidak tahu. Jadi kita tahu semua keluarga, saudara-saudara yang baru, terutama orang-orang yang jadi keluarga di sini, orang baru keluarga di sini yang dari jauh kita tahu jadinya. Terima kasih.